Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang komponen pasif, yaitu komponen kapasitor. Silahkan disimak ya video berikut ini. Komponen pasif kedua yang kita pelajari yaitu kapasitor. Komponen ini banyak dipakai pada rangkaian elektronika, sama halnya dengan resistor. Biasanya digunakan di radio, TV, amplifier, dan lainnya. Karena fungsi dari komponen ini saja adalah dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara, maka sangat berfungsi sekali untuk peralatan elektronik. Kapasitor biasanya disingkat dengan huruf C, dan penemunya adalah Michael Faraday, dan satuannya diambil dari sang penemu, yaitu Farad, yaitu F, dan simbolnya ada di sebelah kanan. Umumnya, karena kapasitor satuannya Farad itu besar, biasanya dikecilkan menjadi pico Farad, nano Farad, dan mikro Farad. Untuk konversinya, satu Farad sama dengan sepuluh pangkat enam mikro Farad. Lalu, satu Farad sama dengan sepuluh pangkat sembilan nano Farad. Dan satu Farad sama dengan sepuluh pangkat dua belas pico Farad. Satuan mikro Farad biasanya disingkat dengan mu F, satuan nano Farad biasanya disingkat dengan n F, satuan pico Farad biasanya disingkat dengan P F. Kapasitor ini juga ada jenis-jenisnya loh, yaitu jenis-jenisnya ada dua, dilihat dari bahan isolator dan nilainya. Jenis yang pertama, yaitu kapasitor tetap, atau biasa disebut fixed kapasitor. Yang kedua adalah kapasitor variable, atau variable kapasitor. Perbedaannya adalah, kapasitor tetap itu nilainya tetap, atau konstan, tidak dapat berubah-ubah. Tapi, kalau kapasitor variable, kapasitasnya nilainya dapat diubah-ubah, atau diatur. Jenis kapasitor pertama yang akan kita pelajari, yaitu kapasitor tetap. Kapasitor tetap ini juga dibedakan menjadi dua lagi, yaitu kapasitor polar dan kapasitor non-polar. Untuk kapasitor polar, artinya adalah kapasitor yang mempunyai dua kutub, yaitu kutub positif dan negatif. Dan, diingat ya, pemasangan kapasitor polar ini juga harus memperhatikan kutub positif dan negatif. Lalu, kapasitor non-polar. Kapasitor ini adalah kapasitor yang tidak mempunyai kutub, sehingga pemasangannya juga dapat secara bebas tanpa memperhatikan kutub-kutubnya. Kapasitor tetap yang akan kita pelajari yaitu kapasitor polar dan non-polar. Untuk kapasitor polar, itu ada dua komponennya, yaitu komponen elko dan tantalum. Untuk elko, itu kepanjangannya adalah elektrolit kondensator. Nah, elko ini sering dipakai pada rangkaian elektronika yang memerlukan kapasitansinya tinggi. Lalu, karena nilai kapasitansi elko ini tinggi, maka nilainya itu berkisar 0,47 mikrofarad hingga ribuan mikrofarad. Lalu, yang kedua kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum ini memiliki kapasitansi besar dan mampu beroperasi pada suhu tinggi, lebih tinggi dari elko. Pada umumnya, kapasitor tantalum ini dipakai pada peralatan elektronika yang berukuran kecil, seperti ponsel dan juga laptop. Ini adalah gambar dari elko dan juga tantalum. Untuk simbol elko dan tantalum, itu ada tiga boleh yang mana aja. Boleh yang atas, yang tengah, maupun yang bawah. Di situ ada terdapat kesamaan ya, ada positif dan juga negatif. Karena apa? Karena kapasitor elko dan tantalum ini merupakan kapasitor polar. Untuk membaca nilai elko, biasanya ada nilainya langsung di badan elko tersebut. Coba kamu lihat, di situ tertulis 16V dan 3300μF. Artinya adalah, nilai kapasitor ini bernilai 3300μF dengan tegangan 16V. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kapasitor nonpolar. Nah, untuk kapasitor nonpolar ini, contohnya ada empat. Yang pertama, kapasitor keramik. Yang kedua, kapasitor poliester. Yang ketiga, kapasitor kertas. Dan yang keempat, kapasitor mica. Kapasitor ini dilihat dari pembuatannya. Yaitu, kalau kapasitor keramik terbuat dari keramik dan seterusnya. Kapasitor keramik memiliki nilai kapasitor berkisar antara 1pF sampai 0,01μF. Untuk kapasitor kertas, memiliki nilai antara 300pF sampai 4μF. Dan untuk kapasitor mica, berkisar antara 50pF sampai 0,02μF. Ini adalah gambar dari kapasitor keramik dan juga kapasitor kertas, kapasitor poliester, dan kapasitor mica. Beserta simbolnya. Ini adalah cara membaca nilai kapasitor atau menghitung kapasitor nonpolar. Contohnya adalah dengan kode 223K. Untuk menentukannya, langkah pertama adalah angka pertama dan angka kedua digabung. Berarti 2 dengan 2 digabung maka 22, bukan 4 ya. Selanjutnya, yang ketiga itu dikalikan 10 pangkat angka yang ketiga. Berarti 10 pangkat 3. Maka nilai kapasitornya adalah 22 dikali 10 pangkat 3. Berarti 10 pangkat 3 itu kan seribu. Maka 22.000 pico farad. Atau disederhanakan 22 nano farad. Atau disederhanakan 0,022 mikro farad. Karena setelah angka ada huruf K, maka K itu adalah toleransi bernilai 10%. Jadi nilainya adalah 22.000 pico farad plus minus 10%. Setelah ketemu seperti itu, silakan dikalikan dengan 10%nya. Jadi 22.000 dikali 10%, sama dengan 2.200. Maka nilai kapasitornya adalah 22.000 saat dikurang 2.200 dan 22.000 saat ditambahkan 2.200. Maka nilai kapasitornya adalah 19.000 pico farad sampai dengan 24.200 pico farad. Contoh selanjutnya adalah dengan kode 47J. Nah, caranya adalah 47 dikali 10 pangkat 0. Kenapa 10 pangkat 0? Karena di ketiganya dia tidak ada, hanya 2 digit saja. 4 dan 7. Maka 47 dikali 10 pangkat 0. Dan hasilnya adalah 47 dikali 1 sama dengan 47 pico farad. Karena ada J-nya, maka toleransinya adalah 5%. Jadi 47 pico farad plus minus 5%. Dengan nilai berkisar antara 44,65 pico farad sampai 49,35 pico farad. Untuk selanjutnya, nilai toleransi kapasitor itu ada banyak. Namun yang dipakai 3 saja. J sama dengan 5%, K sama dengan 10%, dan M sama dengan 20%. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah kapasitor variable. Kapasitor variable ini nilai kapasitasinya dapat diubah-ubah. Dan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kapasitor farco dan juga kapasitor trim cap. Farco, kepanjangannya adalah variable kondensator. Dan trim cap, kepanjangannya adalah trimmer kapasitor. Untuk farco, nilai kapasitasinya berkisar antara 100 pico farad sampai 500 pico farad. Dan digunakan untuk memilih frekuensi gelombang pada rangkaian radio. Sedangkan trim cap, memiliki nilai kapasitansi maksimal hanya sampai 100 pico farad. Berfungsi untuk menepatkan pemilihan gelombang frekuensi atau fine tune. Ini adalah gambar dari farco dan juga trimmer. Farco gambarnya ada di atas dan trimmer gambarnya ada di bawah. Untuk simbolnya juga ada perbedaan ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!